Selamat datang di channel Deki Marcos Dalam video ini saya akan memberikan saran masukan serta tips untuk menang dan menjadi juara lomba nyanyi Anda mau menjadi juara menyanyi? Nah kalau mau jangan skip video ini tonton terus sampai habis bisa? Untuk ikut lomba menyanyi ada beberapa hal yang harus diterapkan terlebih dahulu Tips untuk kamu yang mau ikut lomba menyanyi 1. Sejak kapan dan usia berapa sih kamu bisa dan hobi menyanyi? 2. Saat kamu mulai pertama kali bisa menyanyi, bagaimana sih tanggapan dan respon ayah bundamu saat melihat dan mengetahui kamu bisa menyanyi? Ayo Nah yang ketiga lagu apa yang pertama kali kamu menyanyikan? Menyanyikan Dan sekarang saya anggap kamu udah bisa menyanyi Yeay Sesering apakah kamu menyanyi saat sedang berada di rumahmu? Pernah gak sih kamu dipuji ayah ibumu atau keluarga dekatmu bahwa aduh suaranya bagus banget Nah semua itu adalah modal dasar kamu untuk menjadi seorang penyanyi Dukungan penuh dari ayah dan ibumu serta semua keluarga dekatmu adalah modal awal yang tidak bisa dihilangkan dari rantai kesuksesan kamu dalam bernyanyi Kamu punya modal bernyanyi, kalau tidak didukung pihak keluargamu maka prestasimu untuk menjadi seorang penyanyi akan sia-sia Bisa-bisa putus di tengah jalan, sayangkan Nah saat kamu di sekolah dan ketika kamu sedang bernyanyi Bagaimana sih respon dari bapak dan ibu gurumu? Dan bagaimana juga respon dari teman-teman dekatmu? Nah selanjutnya apakah pernah gurumu menyuruh kamu bernyanyi di depan kelasmu? Apakah juga gurumu pernah memintamu untuk ikut lomba menyanyi? Ayo Nah sekarang kamu sudah mempunyai dua rantai yang saling berkaitan untuk menuju ke suksesamu menjadi seorang penyanyi Rantai pertama tadi adalah dukungan penuh ayah ibu serta keluarga dekatmu Dan rantai kedua tadi adalah dukungan penuh dari gurumu Dan juga teman-teman sekolahmu Kamu yang bisa bernyanyi ditambah lagi dukungan orang tuamu dan ditambah lagi dukungan dari gurumu adalah Mata rantai yang tak bisa dipisahkan menuju kesuksesanmu Untuk menjadi seorang penyanyi dan siap mengikuti lomba menyanyi Berikut ini adalah tips buat kamu yang ingin ikut lomba menyanyi Namun sebelumnya silahkan subscribe dan jangan skip video ini tonton terus sampai akhir nanti Jika kamu sudah dipilih Kamu jangan diam ya Harus ngomong dengan jujur 2. Segera hafalkan lagu dan lirik serta nadanya yang tadi sudah diberikan oleh gurumu Luangkan waktumu sekitar 30 menit untuk menghafal 3. Saat kamu menghafal materi lagu Orang tuamu wajib tahu dan melihat serta menyaksikan kamu Jika perlu kamu menghafal lagu itu harus di depan orang tuamu Dan minta orang tuamu untuk menilai cara kamu bernyanyi Jangan pernah untuk malas-malasan dan jangan cepat bosan Karena kamu sudah diberikan mandat untuk membawa nama sekolahmu Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka Kamu harus lakukan dengan selalu giat berlatih di rumah dengan penuh semangat 5. Konsentrasilah setiap kamu akan melakukan latihan bernyanyi Dan kalau bisa saat kamu berlatih Usahakan posisimu berdiri dan menghadap kaca Agar kamu bisa menilai sendiri bagaimana bentuk vokal Dan bagaimana mimik wajahmu saat bernyanyi Biasakanlah dan lakukanlah dengan rutin hal ini 6. Saat kamu di sekolah Kasih tahu ke gurumu bahwa kamu sudah hafal lagu yang diberikan gurumu Mintalah waktu kepada gurumu untuk sekedar mengetes kemampuanmu Jangan malu ya sobat 7. Kalau gurumu sudah yakin dengan kemampuanmu Biasanya akan didatangkan pelatih vokal khusus dari luar Supaya teknik bernyanyimu akan lebih maksimal Belajarlah dengan tekun dengan pelatih vokalmu Jangan pernah membantah apa yang ia berikan untukmu Karena ilmu yang diberikan adalah bekalmu untuk meraih kesuksesan Oke? Hal-hal yang akan mempengaruhi teknik vokalmu Kalau suaramu mau bagus Dilarang keras makan makanan yang banyak mengandung minyak Seperti gorengan yang dibeli di pinggir jalan Itu tidak boleh Nah selanjutnya Dilarang keras beraktifitas di luar ruangan Saat trik sinar matahari berada di atas kepala Kamu bisa sakit loh Karena kalau sakit batuk pilek Kamu tidak akan bisa latihan bernyanyi Dan akan mempengaruhi pita suaramu Dilarang makan coklat Minum es dan jajan sembarang tempat Kalau kamu sakit Tidak akan bisa latihan vokal Jangan tidur terlalu malam Dan jangan sampai kamu kelelahan Karena aktivitas main Jaga kondisi fisikmu Agar tetap sehat dan selalu tampil prima Setiap akan melakukan latihan vokal Dan setelah latihan vokal Wajib meminum air hangat kuku Untuk menetralisir Pita suaramu Agar kembali normal Nah selanjutnya Jangan memakan permen Asinan Acar-acaran Dan semacamnya Dan ingat Jangan bersuara terlalu kencang Atau teriak-teriak Kalau tidak sedang latihan vokal Berikut ini Adalah ramuan-ramuan Untuk memperindah suaramu Nah selanjutnya Ambil satu buah jeruk nipis Lalu dipanggang Sampai kulitnya hitam Dan setelah itu Dipotong Lalu diperas Ambil airnya Aduk dalam gelas Dengan campuran Kecap asin Dan sedikit gula jawa Dan sedikit kencur Dan juga sedikit kapur sirih Diaduk Dan diminum Ramuan ini Dibuatkan Satu hari itu Dua kali ramuan Jadi diminum Dua kali sehari Ramuan ini diminum Dua kali dalam satu hari Jadi pagi sebelum berangkat sekolah Dan malam sebelum tidur Diminum terus setiap hari Sampai hari hanya Kamu akan Lomba dan bernyanyi Baik mungkin Untuk session yang pertama ini Cukup sampai disini dulu Dan kita akan kembali lagi Di session-session berikutnya Tetap di tips Dan cara Agar menang lomba bernyanyi Dan jangan lupa Untuk terus di subscribe Video saya Tonton video saya sampai habis Agar ilmu-ilmu yang saya sampaikan Info-info yang saya sampaikan Dapat terserap dalam ingatanmu Ya Jangan lupa Komentar di bawah Jika ada pertanyaan Silahkan komentar di kolom bawah Dan untuk info-info terupdate Di channel saya Silahkan buka profil channel saya Nah Terus cari tab komunitas Nah disitu Rekar-rekan bisa lihat Informasi-informasi Setiap hari yang saya update itu Seperti apa Jadi jangan lupa Di tab komunitas di profil saya lah Setiap update-update Informasi-informasi Yang setiap harinya itu Akan saya sampaikan disitu Sebelum saya membuat video baru Ya Jadi jangan lupa komen juga Like juga Subscribe juga Tonton juga Komentar-komentar Yang membangun Silahkan untuk Di komentar Terima kasih banyak Sudah subscribe Dan sudah nonton video ini Dan sekali lagi Saya Diki Markose Mengucapkan Semangat untuk Para Yang lombang bernyanyi Untuk FL2 SN 2020 ini Semoga Menang ya Oke Semangat 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 Dan semangat Wabillahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai Sampai Sampai